Intro Setelah sebelumnya dilaporkan ke Polda Jawa Tengah oleh korban terkait tugaan penipuan dan penggelapan dalam pengisian perangkat desa Kini muslikan Kepala Desa Sidoharjo Kejamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya sudah ditahan oleh pihak Polda Jawa Tengah sejak 21 Maret 2022 lalu Dugaan kasus yang menyeret Kepala Desa Sidoharjo ke jeruji besi ini tak menutup kemungkinan akan mengembang kedugaan jual beli jabatan Pasalnya, dari berbagai keterangan yang berhasil dihimpun oleh jurnalis harian SuperTV tersangka tak hanya meminta sejumlah uang kepada para peserta yang tak lulus jadi perangkat Namun Kepala Desa yang dikenal senang berkunjung ke tempat hiburan malam tersebut diduga juga meminta sejumlah uang yang tak sedikit ke peserta yang lulus menjadi sekretaris desa saat ini Budi Purnomo selaku kuasa hukum korban juga sangat optimis bahwa kasus ini tak cukup hanya pasal penipuan dan penggelapan Namun bisa mengembang kedugaan jual beli jabatan Pak ini kok datang ke poda lagi pak? Memenuhi panggilan dari penyidik krim um Terkait masalah penipuan penggelapan dengan betul rayu jabatan Artinya ada pemeriksaan ulang atau gimana pak? Tambahan mas Tambahan? Ya, tambahan pemeriksaan dan Peminta SP2HP dari pihak penyidik Pak dalam kasus ini apakah bisa mengembang ke jual beli jabatan? Untuk jual beli jabatan sih kita ini ya mas ya Semata di sama penyidik ya Karena ini yang kita laporkan kan bukan jual beli jabatannya mas Tapi unsur penipuan dan penggelapannya Tapi sebagai kuasa hukum Optimis gak ini bisa mengembang ke jual beli jabatan? Kemungkinan sih juga bisa mas tergantung nanti dari biaya perangkat yang jadi ini Terbukti apa tidak itu untuk jual beli jabatannya Karena dari kelain saya itu kan korban penipuan dan penggelapan Sejauh ini penilaian dari kuasa hukum terkait Pinerja dari Kolda Jawa Tengah Sehubungan dengan laporan korban ini? Alhamdulillah kita selalu kuasa hukum dari Kalian kami yang tersama Pak Salmon Sangat berterima kasih kepada penyidik Kolda Di Krim Oum terkait masalah kami yang sikap, kesit dan segera ditindak lanjuti Dan selesai itu loh mas Jadi gak menunda-nunda Bagaimana setelah ada penahanan terhadap pelaku? Saya terima kasih kepada penyidik sama Pak Polisi yang di Kolda sini Saya banyak terima kasih Dan Pak Meslikan sudah ditetapkan tersangka Saya juga terima kasih banyak sama Pak Penyidik Tetap lanjut terus Pak ya? Iya lanjut terus Mas Meski belum ada keterangan resmi dari pihak Kolda Jawa Tengah Terkait penanganan kasus Kepala Desa Sido Harjo Namun dengan ditahannya tersangka saat ini Memperlihatkan kinerja Kolda Jawa Tengah Dalam menindak lanjuti laporan warga Layak untuk diapresiasi Dari Demak Jawa Tengah Suwarno Harian Simak TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!